oke halo semua balik lagi di channel ini di video kali ini gue bakalan kasih tutorial cara pasang cemu emulator di android oke jadi disini kalian cuma perlu 2 file aplikasi cemu nya dan gamenya tapi buat gamenya itu terserah ya disini gue mau contohin aja pake game yang formatnya rare ya beda sama yang format akhirnya wua ya kalau wua itu gak usah di ekstrak langsung aja pasang atau tempel di folder khusus gamenya disini gue saranin kalian buat bikin satu folder buat game ini ya nih gue bikin satu folder namanya cemu kayak gini di dalam folder download sebenernya foldernya terserah kalian mau taruh dimana oke pertama kalian install dulu aplikasinya karena disini gue udah install biarin aja buat file gamenya itu punya gua ini Kamen Rider batwright war ya dan formatnya rare kalian perlu ekstrak dulu dan jadinya folder yang di atas sendiri tuh ya ini biar enggak usah lama jadi gua enggak perlu ekstrak ulang nah kalau udah di ekstrak kalian bakal muncul folder Kamen Rider baterai war 2 dalam kurung Jepen Oke yang perlu tuh sebenernya di folder code format rpx ini ya buat munculin gamenya tapi jangan dihapus yang lainnya karena itu juga sama-sama penting Oke anggap aja disini gua udah selesai ekstraknya dan kita langsung masuk ke dalam aplikasi cemu nya ya Oke aplikasinya kosong kayak gini ya karena belum ke deteksi gamenya buat settingan gamenya sebenernya enggak banyak ya simple banget ini simple banget emulator paling simple buat add gamenya kalian pilih aja yang di atas itu klik plus dan cari folder yang khusus game ini disini kan gua udah bikin ya folder cemu gunakan folder ini izinkan kembali nah dia muncul ya Kamen Rider batret war Nah buat kalian yang baru pertama kali install bakalan bingung buat nyalain kontrolernya dimana atau virtual gamepadnya ke input untuk setting controller 1 dan kalian pilih ya pilih yang wiu gamepad kalau pertama kali dia bakalan disable kayak gini dan kita pilih wiu gamepad Oke kayak gitu otomatis tombolnya muncul ya buat graphic pack sama yang lain-lain itu biarin aja buat overlaynya biarin aja ya kayak gini gua pakai default semua kecuali input setting dan kalian tinggal masuk aja ke dalam game ini dia dan kalian tinggal masuk aja ke dalam game ini dia kita udah di dalam gamenya nah oke udah loadingnya jadi ini berhasil cukup simpel dan cukup mudah dimengerti kalau kalian nyimak sih Oke terima kasih udah nonton sampai sini and see you guys in the next